Peneliti survei Cyrus Network menemukan banyak simpatisan PDIP akan memilih AHOK dalam pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus diketahui 20% dari pendukung AHOK di komunitas teman AHOK adalah simpatisan PDIP. Survei yang dilakukan Cyrus Network ini mencoba mengungkap adanya keterkaitan antara Gubernur DKI Jakarta, Bangsuki Cahayapurnama alias AHOK, PDIP dan komunitas teman AHOK. Survei mengambil 1.000 responden yang tersebar di 100 kelurahan di Jakarta yang dilakukan di akhir bulan April 2016. Managing Director Cyrus Network Eko David Aviento, para pemilih PDIP merupakan kontributor paling besar dibandingkan partai politik lainnya dalam mendukung AHOK. Pengamat politik dari lingkar madani Rai Rangkuti mengatakan jika PDIP tidak mendukung AHOK, maka ada kemungkinan suara simpatisan PDIP di pilkada DKI Jakarta akan terbelah. Kalau dilihat dari survei itu kan katanya hampir 25% mereka yang memilih PDIP perjuangan pada PEMIRU 2014 yang lalu juga menyerahkan KTP mereka untuk mendukung AHOK. Nah artinya kan kita mau mengatakan bahwa 24% pemilih PDIP perjuangan di DKI Jakarta itu meninggalkan PDIP perjuangan dalam konteks pilkada DKI gitu. Nah artinya apa? Artinya PDI mestinya harus tertip hati-hati kalau mereka tidak kelola pilkada DKI Jakarta ini dengan baik gitu, mereka potensial akan ditinggalkan oleh pemilihnya di masa yang akan datang gitu. Nah itu yang sudah terkonfirmasi itu kan setidaknya... Setelah menonton video porno di salah satu warnet, nah coba kita dengarkan ini ada salam baik dari Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Saya juga dapat berita itu, saya kemudian pas komunikasi dengan Pak Kapolos sama Pak Kalpala sini harus dibuka. Supaya bahwa kita semua harus waspada begitu, saya juga terus lakukan sosialisasi menjelaskan itu. Oke, sebenarnya pemerintah sendiri juga sudah memblokir situs porno tapi masih saja ada celah untuk bisa mengakses gitu. Buktinya anak umur 9 tahun aja bisa nonton film porno di warnet. Nah sudah tersambung melalui sambungan telepon ini ada Ibu Mariam F. Barata, Sekretaris Dijen Aplikasi Informatika, Kemenkom Info. Selamat malam Ibu Mariam. Bu Mariam, apakah dari pemerintah sendiri apa yang akan dilakukan untuk menutup celah-celah ini supaya akses untuk mengakses situs porno misalnya, tidak bisa diakses sama sekali, khususnya untuk anak di bawah umur? Ya, saya ingin follow sejak tahun 2010 itu sudah melakukan yang namanya penapisan, penapisan untuk situs-situs porno. Ya, tapi sekarang ini pornografi itu lebih banyak untuk itu berupa file-file pada situs internet ya. Jadi bukan saja pada level nama domain atau subdomain, tapi dia juga menyentuh pada dalam konten atau file yang berbasis pada user-generate content. Sehingga kami agak kesulitan untuk melakukan pemblokiran pada user-generate content tersebut. Karena di dalam itu juga banyak mengandung konten-konten positif. Sehingga dan selain itu juga konten-konten negatif itu mudah sekali untuk dibuat atau direplika dari satu situs ke situs-situs lain. Sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses konten-konten pornografi. Jadi meskipun komunitas sudah melakukan pemblokiran, tetapi situs-situs yang porno akan muncul terus-menerus seperti itu. Dan kemudian apa kalau misalnya, bisa nggak sih Bu misalnya nih untuk ada beberapa situs gitu misalnya yang mengharuskan, jika Anda berumur di bawah 18 tahun, klik di sini, artinya mereka tidak akan bisa akses begitu, anak-anak yang di bawah 18 tahun. Mungkin nggak salah satu caranya untuk difilterin bisa dibuat seperti itu begitu, mengingat memang masih banyak celahnya gitu untuk menuju situs-situs porno. Ya, sebagian ya Pak ya, karena yang ingin mengupload konten-konten itu, setiap masyarakat itu bisa untuk mengupload konten-konten. Ya, jadi tidak untuk pemerintah sendiri bisa membatasi bahwa setiap warga negara untuk mengupload satu konten harus membatasi atau membuat peraturan bahwa situs ini harus untuk konten ini untuk umur 18 tahun. Jadi bisa memupload, sehingga pemerintah tidak bisa membatasinya gitu lupa. Oke, kemudian apa yang kira-kira bisa dilakukan gitu, misalnya apakah memang harus ada keterlibatan masyarakat, begitu misalnya untuk melapor agar minta di blokir, usernya atau websitenya, seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ini? Jadi sebenarnya kita untuk saya anak-anak penapisan itu, itu tugas kita bukan hanya tugas membangga, tapi tugas masyarakat untuk memberikan laporan kepada kami tentang apabila menemukan situs-situs yang bermakna negatif. Karena pemerintah tidak bisa memantau secara keseluruhan, sehingga masyarakat bisa memberikan pengaduan kepada Kominfo apabila menemukan situs-situs bermakna negatif kepada email melalui email, aduan konten melalui Kominfo. aduan konten melalui Kominfo. aduan konten at melalui Kominfo.id. Nah, kemudian juga Ibu, kita pernah ingat ada kasus misalnya kayak Tumblr, beberapa waktu yang lalu. Tumblr juga sempat mau di blokir oleh Kominfo, karena memang di situ kayak mengandung adanya yang bisa ini, seperti ling-ling yang menuju ke situs porno, begitu. Nah, kira-kira, tapi bisa nggak treatmentnya ini kepada yang, apa ya, mungkin site-site lain, itu juga seperti waktu Kominfo ingin bersikap keras begitu terhadap Tumblr? Iya. Jadi, misalnya, saya memakai perumpamaan, ada satu hotel, dalam satu kamar ada yang melakukan hal negatif. Tetapi, tempat-tempat lain kan tidak. Sehingga kami tidak bisa melakukan namanya pemblokiran hotel tersebut. Oke, baik. Seperti itu. Oke, Ibu Mariam, saya sudah tersambung ini dengan Menkom Info. Rudiantara, saya langsung saja sapa, Pak Rudiantara, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Rudiantara, ini ada kekhawatiran terkait dengan anak-anak ini ternyata masih bisa untuk akses situs porno, gitu. Tadi dikatakan memang sebenarnya sangat sulit pemerintah. Tapi apa yang bisa dilakukan, Pak? Secara konkret, ini melihat memang ternyata root cause-nya adalah mereka sebenarnya nonton site porno, gitu, di warnet lagi. Iya. Banyak yang sebetulnya dilakukan, dan ini harus dilakukan semua pihak, tidak hanya satu pihak. Tapi dari sisi kominfo tentunya beberapa hal dilakukan. Yang pertama adalah, saya yakin Ibu Mariam tadi sudah sampaikan, melakukan pemblokiran atas situs-situs porno. Saat ini, sudah ada sampai hari ini, sampai akhir April kemarin, itu ada lebih dari 750 ribu situs porno yang sudah diblok. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Ya, karena apa? Karena pornografi di belahan dunia yang sebelah sana, itu suatu industri sendiri. Itu yang pertama. Tapi itu sifatnya adalah dihilir. Kita juga sedang, dan sudah menyiapkan sebetulnya, namanya white list ya. Kalau tadi black list, itu yang negatif. Nah ini white list itu yang justru disarankan, diakses oleh dunia pendidikan maupun anak-anak. Sampai akhir April lalu ada 153 ribu. Karena ini baru dilakukan tahun lalu. Dan kita berharap tentunya suatu saat akan lebih banyak white list-nya daripada black list-nya. Nah itu yang dilakukan oleh kominfo dari sisi sistem. Karena ini setiap saat, setiap menit, setiap detik, mesin pencari itu mencari situs-situs yang ditengarai mempunyai konten pornografi. Sehingga langsung diblok. Nah kemudian juga sosialisasi atau literasi juga dilakukan oleh kominfo. Beserta tentunya dengan para stakeholders yang lain. Nah ini yang dilakukan oleh kominfo. Tentunya juga peran misalkan orang tua di dalam keluarganya sendiri juga akan banyak membantu kita bersama-sama memerangi masalah pornografi di dunia maya ini. Baik Pak Rudiantara sayang-sayang waktu kita tuh sangat sempit. Saya sebenarnya pasti ingin banyak-banyak lagi soal ini. Terima kasih banyak Pak Inkon Info Rudiantara sudah bergabung bersama kami. Kami harus jeda terlebih dahulu untuk informasi lainnya. Di antaranya kita lihat di sini dimana akhirnya Presiden Nigeria ini menjawab tudingan negara korup yang pernah diutarakan oleh Perdana Menteri David Cameron di depan Ratu Elizabeth II. Informasinya sesaat lagi.